Halo Sobat MotoGP, terima kasih sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe dan agar tidak ketinggalan informasi seputar MotoGP terupdate setiap harinya. Terima kasih. Adanya peraturan teknis baru MotoGP di tahun 2027 sudah resme dirilis. Seperti, apakah peraturan baru tersebut? Akankan race MotoGP akan semakin menarik atau malah semakin membosankan? Dan menurut para rider MotoGP bagaimana dengan adanya peraturan baru tersebut? Simak selengkapnya di sini. Adapun perubahan regulasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pada mesin. Untuk kapasitas mesin dikurangi dari 1000 CHC menjadi 850 cc, diameter piston maksimum dikurangi dari 81 mm menjadi 75 mm, dan jumlah mesin dalam satu musim dikurangi dari 7 menjadi 6. Yang kedua, bahan bakar. Bahan bakar 100% ramah lingkungan, naik dari yang sebelumnya 40% ramah lingkungan. Kapasitas tangki turun dari 22 liter ke 20 liter, sedangkan pada sesi sprint race kapasitas yang diperbolehkan adalah 11 liter. Yang ketiga, aerodinamika. Lebar bagian depan fairing lebih kecil dari 50 mm dan pada bagian belakang aerodinamika menjadi bagian ari homologasi, serta hanya boleh satu kali diperbaharui. Yang keempat, data GPS disediakan untuk semua tim setiap sesi. Yang kelima, konsesi. Tingkatan konsesi saat ini ada yang terdiri dari E, B, C, dan D masih berlaku, seiring dengan regulasi baru, maka mulai tahun 2027 semua pabrikan berada di peringkat B, kemudian akan dinilai lagi pada pertengahan musim tahun 2027. Dan ada juga yang dilarang dalam aturan terbaru itu sobat. Pertama adalah redehe, di mana perangkat ini dibuat untuk menurunkan pusat gravitasi sehingga mengurangi wheelies. Kedua adalah hole shot davage, di mana perangkat ini dibuat untuk menurunkan posisi titik pusat gravitasi motor atau titik berat motor. Legenda MotoGP KC Stoner memberikan tanggapan atas perubahan aturan teknis di tahun 2027. Satu-satunya peningkatan pada atutan saat ini adalah pelarangan rear high dan hole shot davage. Tidak ada hal lain yang akan menguntungkan bagi olahraga ini di masa depan. Hanya para inginer yang akan mendapatkan manfaatnya. Motor ringan sama dengan titik pengereman yang lebih pendat, peluang lebih kecil untuk menyusul sama dengan kecepatan menikung lebih cepat, sama dengan lebih banyak dirti air, dari aero sama dengan suhu rem, dan ban lebih tinggi sama dengan lebih sulit untuk overtaka. Lantas apakah yang akan terjadi di MotoGP tahun 2027? Setelah adanya aturan tersebut, Terima kasih telah menonton!